Halo guys selamat datang di channel Bang Gendul kali ini aku mau nyampein alasan kenapa aku sangat merekomendasiin kalian pakai si Yolai maksudku pakai custom rom ini guys kalau kalian lihat di bagian pojok-pocoknya itu di sudut-sudutnya itu kayak ada lengkungan ya kayak ada sesuatu yang lontok gitu guys dan itu adalah salah satu hal yang menarik di custom rom ini sebenarnya untuk custom rom ini sendiri aku udah pernah bahas tapi dulu kayaknya kurang detail ya jadi untuk di video kali ini aku mau ceritain hal apa aja yang menarik di custom rom ini terus apa aja yang harus kalian perhatikan juga apa aja yang ada di minus ya pokoknya apa aja yang minus-minus di custom rom ini bakal aku bahas guys oke Jackie Braille Oke jadi secara overall aku cukup nyaman pakai custom rom ini ya Oh ya dari tadi kalau ngasih ini custom rom apa Oke di channel telegram tunggu kemarin sudah aku share lagi untuk apa namanya letak downloadnya ntar kalian bisa ke sono linknya aku taruh di bawah mungkin di deskripsi atau di kolom komentar ntar cari aja ya terus untuk custom romnya tuh ini MIUI 12 Nusantara MIUI Nusantara ntar kalian kalau ingin cek reviewku yang dulu silahkan cek aja linknya di deskripsi atau mungkin di kolom komentar kaki ya sepunya dicari aja untuk kernel bawahnya sudah aku ganti ya di sini aku pakai Desert Eagle KSU jadi ini perlu digarisbawahi perlu diperhatikan kerennya dia pakai new cam ya kerennya dia pakai new cam terus kemudian waktu awal-awal awal-awal ini awal-awal buka custom rom ini itu playstore nggak bisa dibuka dan ada dua kemungkinan itu bisa karena kerennya atau mungkin memang bawaan playstore nya itu udah terlalu jadul jelek jadi kalian harus install playstore secara manual sedangkan kalau kita mau install itu kita nggak bisa download lewat HP ini guys jadi sebaiknya kalian ntar persiapin dulu aplikasi playstore di Google ya kalian cari aja di apk pure biasanya ada itu playstore yang terbaru kalian siapin dulu sebuah jaga-jaga aja soalnya di custom rom ini itu nggak ada browsernya guys jadi ntar kalian repot kalau mau mau browsing ya di custom rom ini kalau seumpama ada masalah terus kemudian yang kedua itu soal audionya audionya itu settingnya ada dua tapi ini ini audionya enggak ada masalah sebenarnya ya cuman ada dua aja gitu settingnya yang pertama di bagian sound dan vibration itu ada sendiri ya paling bawah nah ini ada sound effect di bagian ini ada misal enhancer kalian bisa aktifin dari sini atau atau kalian bisa aktifin dari Nusantara wings ini di Nusantara wings ini ntar itu ada Nusantara part nah sebaiknya kalian atur dari sini aja untuk audionya ini enggak ada glitch ya jadi normal banget kalau misalkan kalian pakai custom rom lain custom rom lain itu kan biasanya eh audio audio soundnya Tommy sound enaknya itu kan kadang hilang hilang gitu ya kadang nggak berfungsi dan harus dipancing-pancing tapi selama aku pakai custom rom ini aman guys hal-hal kayak gitu enggak terjadi terus kemudian hal yang perlu dia perhatikan lagi double tap to wake nya ya untuk double tap to wake di custom rom ini itu wajib pakai tema default atau tema bawaan gitu dan itu sudah pernah dijelasin kalau nggak salah di tempat downloadnya itu cuman aku cari aku cari-cari males ya udah aku ceritakan kayak gini aja jadi ntar kalian menuju ke tema ya terus kemudian di tema ini kan pilih my account terus kalian pilih tema temes ya Nah itu kalian pilih yang Nusantara yaitu yang defaultnya atau kalian pilih yang limitless itu defaultnya kalau kalian ubah sejak awal di sejak awal lu kayaknya nggak bisa jadi harus diubah manual dulu kayak gini tadi aku udah tes soalnya oke itu hal yang perlu diperhatikan terus sekarang bahas masalah minusnya ya kalau untuk hal-hal yang menarik ntar di belakangan aja kalau untuk minusnya itu yang pertama di bagian kameranya ya jadi untuk kameranya ini dia itu enggak enak ini ngomongnya Nah untuk kameranya ini dia itu pakai kamera yang seperti ini by the way di pojok-pocok itu masih terlihat melengkung atau ada yang mengelupas gitu ya itu memang efeknya seperti itu dan itu aku nggak tahu itu bakal berlangsung di game juga di aplikasi game atau enggak aku juga belum tes karena nggak prefer aja ya untuk ngetes gaming di custom ROM UI aku nggak suka guys eh lanjut soal bahas kameranya ya untuk kameranya ini minusnya itu ada di bagian watermark jadi watermarknya ini walaupun kita sudah centang dua-duanya ini nggak bisa muncul terus kalau untuk fungsi-fungsi yang lain ini berfungsi normal bahkan untuk fingerpink shooter yang ini ini juga berfungsi normal jadi nggak ada masalah terus untuk kamera sound ini kalau kita bisa disable dia juga bisa diem untuk pokoknya untuk fitur-fitur yang lain normal ini terutama set SD card ya ini enggak ada masalah guys biasanya kan f2sd card ini kalau kita cek list dia first close ya kameranya waktu kita jepret tapi ini enggak jadi overall aman lah Hai terus untuk di bagian videonya ini sayangnya ya sayang banget enggak ada slow mo atau mungkin aku yang nggak lihat cuman aku udah cari-cari slow mo ini emang fiturnya nggak ada guys slow mo itu slow motion ya video slow motion jadi adanya itu cuman timelapse itu doang sih tapi udah aku tes mulai dari short video video foto potret semuanya aman terkendali enggak ada masalah yang penting kernelnya itu tadi pakai new cam ya kalau kalian pasangin kernel all cam bakalan bermasalah nantinya dan itu efeknya banyak banget kalau kalian salah pasang kernel Hai Oke sekarang waktunya kita bahas soal hal-hal yang menarik di custom ROM ini ya yang kalian lihat di pojok-pojok itu tadi ya terus kemudian di bagian quick setting ini juga bisa kita custom nah cara anunya bagaimana kalian bisa menuju ke setting lalu ke nusantara wings kemudian kalian ke status bar di bagian status bar ini kalian atur dulu ya di bagian ke padding status bar penis atau status bar padding di bagian ini kalian aktifin ya status bar nya ini biar paddingnya itu dia ketengah nanti waktu kalian bisa menerapin efek lengkungan atau kertas yang ngelontok itu tadi kalian bisa berfungsi atau bisa dilihat itu lebih enak kalian atur seperti ini aja di bagian status bar paddingnya habis itu kalian ntar ke menu display lalu di bagian bawah ada enable round screen ya atau round screennya ini kalian aktifkan lalu kalian atur seperti ini di bagian rotronya ini kalian bisa lihat pojoknya itu nah ini buat mengatur besar kecilnya efek roundnya ya kalau ini lebih bagus di full in aja ya biar kelihatan banget gitu terus misalkan kalian pengen pakai di ujung-ujungnya doang nih karena bisa api fin ini bisa enggak kan bisa pilih nah ini misalkan kalian anggap mengganggu bisa kalian disable aja yang bawah pun juga gitu tinggal gini aja jadi nanti kan bisa atur aja sendiri lah ini salah satu fitur yang menarik di custom ROM ini ya atau untuk yang lain kalian juga bisa pilih-pilih guys disini guys kalian bisa atur dari sini juga ya terus kemudian di bagian developer option ini ada pilihan game driver Oh ya sebelum ke situ aku mau tunjukin disini kan untuk extended power menu ada dua tuh di bagian yang ini jangan diaktifin ya karena untuk extended power menu itu sudah ada sendiri guys disini guys nah ini bawaannya itu sudah ada bilanya seperti ini jadi ya nggak usah diaktifin lagi yang di bagian ininya terus sekarang ke apa tadi eh mana namanya tadi apa sih game driver ya game driver preference ini kalian bisa pilih di bagian ini dan ada game driver nya juga atau playlist driver terserah atau kalian bisa pilih per aplikasinya jadi misalkan kalian punya aplikasi game atau aplikasi apa gitu kan bisa pilih disini dan pilihannya juga lumayan guys terus untuk quick settingnya biar kalian tampilan seperti ini kalian bisa atur ya kayak tadi ya di bagian ini tadi nah di bagian ini kalian bisa atur di notifikasi dan kontrol senternya kalian bisa atur di bagian ini nah ntar di bagian ini kalian bisa pilih ini udah umum sih ya bukan di sini sih bukan di sini guys tapi ya di bagian display tadi kemudian ada round oh bukan ini ada di sini dan key key SAP ya key SAP ini kalian bisa pilih model modelnya ntar ini bakal berubah tapi nggak terlalu sip sih disini maksudku nggak terlalu wah gitu yang paling wah itu ya tampilan yang agak mainstream pojok-pocoknya itu guys jadi ini keren sih menurutku raya untuk kalian coba eh gitu aja kalau misalnya ada pertanyaan silahkan buru-buru komen di bawah ya biar aku bisa sekalian cek bisa sekalian jawab pertanyaan kalian jangan terlalu lama kalau terlalu lama udah keburu pindah custom rom lagi Oke gitu aja dulu untuk review atau video kali ini like kalau suka dislike saya karakter kabang doa bentuk diri dan kita bakal ketemu lagi di next video see you bye bye